Rekaman video detik-detik helikopter yang disebut mengangkut rombongan Presiden Joko Widodo viral di media sosial. Baling-baling helikopter itu diduga mengakibatkan dahan pohon rubuh, kemudian menimpa pohon serta tiga warga sekitar. Satu korban diantaranya merupakan balita yang mengalami luka di bagian kepala. Perisiwa itu terjadi di sekitar Stadion US Korni, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten pada selasa 16 November 2021 kemarin. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram adkabarandeskorbanten pada selasa 16 November 2021, namun diketahui video tersebut telah dihapus. Untuk diketahui pada selasa kemarin, Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Serang Panimbang, Seksi 1 sepanjang 26,5 km di Kabupaten Lebak, Banten. Digutip dari Kompas.com, video detik-detik angin helikopter merobohkan pohon itu direkam oleh warga Rangkas Bitung Timur Garnisun. Hal itu dibenarkan oleh istrinya Adelia, ia bersama suaminya sengaja datang ke Stadion US Korni untuk melihat helikopter. Mereka ingin menyaksikan langsung kedatangan Jokowi. Saat helikopter rombongan Jokowi akan mendarat di Stadion US Korni, justru angin dari baling-balingnya membuat pohon roboh. Adelia mengaku tertimpa pohon yang roboh tersebut. Selain Adelia, suami dan saudaranya yang masih balita juga tertimpa pohon tersebut. Sehingga mengakibatkan ketiganya mengalami luka-luka di punggung, leher, dan pundak. Adapun sang balita mengalami luka hingga mengeluarkan darah di bagian kepala. Ketiganya kemudian mendapat pertolongan medis di lokasi. Selain dahan pohon roboh, sejumlah bangunan juga rusak termasuk atap kamar mandi warung Nenek Adelia Jebol. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!